Intro Oke, soal kali ini tentang sudut dalam lingkaran Diketahui ada sebuah lingkaran dan sebuah bangun Dan sebeberapa titik sudut K, L, N, dan M Kemudian lingkaran tersebut berpusat di titik P Dan diketahui juga beberapa sudut, sudut K 30 derajat, sudut L 47 derajat Yang ditanya adalah besar sudut N Jadi ini yang ditanya ya, besar sudut N itu berapa Oke, untuk mengetahui besar sudut N, kita harus tahu bagaimana cara mencari besar sudut N terlebih dahulu Jadi kita analisis sudut N itu apa agar kita bisa tahu cara mencarinya Di situ terlihat bahwa sudut N itu terletak pada segitiga K, L, N Jadi sudut N itu terletak pada segitiga K, L, N Maka untuk mencarinya kita bisa gunakan jumlah sudut segitiga Yaitu sudut K ditambah sudut L ditambah sudut N itu sama dengan 180 derajat Sekarang masalahnya di sini adalah kita belum tahu sudut L itu besarnya berapa Jadi maka selanjutnya yaitu kita cari besar sudut L Di sini diketahui sudut L itu berpelurus dengan 47 derajat Maka bisa kita cari sudut L ditambah 47 derajat itu sama dengan 180 derajat Karena berpelurus Maka sudut L sama dengan 180 kurangi 47 yaitu 133 derajat Oke, kita sudah dapat besar sudut L-nya Berarti sekarang kita sudah bisa menentukan sudut besar sudut N Nah, kita akan tentukan besar sudut N Kita gunakan rumus jumlah sudut dalam segitiga Sudut K tambah sudut L Tambah sudut N sama dengan 180 derajat Sudut K diketahui di situ 30 derajat Tambah sudut L-nya 133 derajat Tambah sudut N sama dengan 180 derajat Berarti 30 tambah 133 163 derajat tambah sudut N 180 derajat Maka sudut N adalah 180 dikurangi 163 Yaitu 17 derajat Oke, sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! N Terima kasih telah menonton